Assalamualaikum anak-anak Kali ini kita akan membahas tentang Sikap toleranku mengujudkan kedamaian Apa sih itu arti kata toleransi? Toleransi merupakan sifat yang suka menghargai pendapat, pandangan, kebiasaan, bahkan menghargai keyakinan seseorang yang berbeda dengan keyakinan kita sendiri Dalam Islam ada salah satu sifat yang berhubungan erat dengan toleransi, yakni tasamu Artinya pemurah, memudahkan, dan keluasan Tasamu ini juga ada hubungannya dengan ibadah law, misalnya menjama solat dan bertayamum Dan ada juga hubungannya dengan kehidupan sosial, misalnya toleransi atau saling menghargai Dalil tentang toleransi terdapat dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6 Yuk kita cermati bersama-sama Nah turunnya Quran Surah Al-Kafirun ini merupakan respon untuk ajakan kaum kafir Qurais Yang dimana mereka meminta Rasulullah dan para sahabat untuk menyembah apa yang mereka sembah Tapi Rasulullah menegaskan bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam Sesungguhnya Allah telah menjelaskan mana jalan yang benar dari jalan yang sesat Oleh karena itu, siapa yang ingkar kepada Tawud dan beriman kepada Allah Maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bukul tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus Dari ayat ini, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam Akan tetapi, disini juga dijelaskan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah Dan barang siapa yang berpegang pada Allah, maka ia telah berpegang pada tali yang tidak akan pernah putus Selanjutnya ada hadis riwayat muslim dari Anas Rodeo Ngahu Anhu Yang artinya, demi zat yang jiwaku dalam tangannya Tidaklah seorang hamba beriman sampai ia mencintai tetangganya Atau mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri Dari hadis di atas, kita dapat mengambil dua hal Yaitu, orang yang tidak mencintai tetangganya atau saudaranya Maka ia termasuk orang yang tidak beriman Yang kedua, melalui hadis ini kita diwajibkan untuk menghargai tetangga kita Apalagi saudara kita sendiri Contoh sikap menghargai tetangga Yang pertama, tidak mengganggu waktu istirahat mereka Yang kedua, tidak ikut campur terhadap masalah pribadi mereka Yang ketiga, tidak bersikap sombong terhadap mereka Dan yang keempat, tidak membuat mereka risih karena tingkah keku kita Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bahwa penting sekali menanamkan sifat toleransi Karena kalau kita hidup saling bertoleransi Maka insyaallah akan terjalin hidup yang lebih positif Dan hubungan antar manusia akan terjalin harmonis Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sampai disini dulu ya Sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!